Selamat malam hampir sana menyaksikan Headline News. PDI Perjuangan mengaku memahami kekecewaan pemain dan tim Nas U20 terkait batalnya Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia 2023. Sikap PDI Perjuangan yang menolak kedatangan tim U20 Israel dipastikan tidak terkait politik elektoral. Memahami sikap dari Bapak Koster dan Bapak Ganjar Pranowo tersebut yang berdiri kokoh di atas nilai-nilai kemanusiaan, di atas nilai-nilai di dalam membangun persaudaraan bangsa itu pada prinsip yang kokoh untuk membela yang benar. Untuk sekaligus membangunkan kesadaran bagi FIFA ketika berani mencoret terhadap Rusia akibat invasi ke Ukraina, maka kita berharap FIFA juga melakukan hal yang sama terhadap Israel.